Kita bisa lanjut Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal Tabalong, Komisi 1 DPRD Kabupaten Tabalong bersama Dinas Ketenaga Kerjaan dan bagian hukum Setda Tabalong membahas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Tabalong mengenai Raperda Ketenaga Kerjaan Selasa 9 Juli 2019. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong Maksum Dahlan menilai Saat ini tenaga kerja lokal Tabalong kalah bersaing dengan tenaga kerja luar daerah. Sehingga Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi perlindungan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Bagaimana kita berharap melihat situasi dengan kondisi saat ini, tenaga kerja lokal ini agak terpinggirkan, kalah bersaing. Nah juga perlu kami sampaikan bahwa tenaga kerja lokal itu adalah tenaga kerja yang punya KTP Kabupaten Tabalong. Jadi definisi perasional seperti itu ya. Jadi tenaga kerja yang punya KTP Kabupaten Tabalong itu adalah tenaga kerja lokal. Yang selama ini nampaknya agak terpinggirkan, kalah bersaing. Sehingga itu perlu dilindungi dengan regulasi yang mesti kita buat. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan posisi yang memadai untuk posisi tenaga kerja lokal ini dengan prosentasi 60% minimal itu tenaga kerja itu adalah tenaga kerja lokal. Lebih lanjut, Maksum Dahlan menjelaskan DPRD terus berupaya agar raperda tersebut dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD Tabalong periode 2014-2019 sehingga dapat segera diterapkan. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.